Intro Selamat datang di berita Arema dan Sepak Bola Sudah puluhan pemain asing silih berganti keluar masuk di tim Arema Sejak didirikan pada 11 Agustus 1987 Tim di Aremania sudah memilih 7 pemain asing Arema yang paling dikenang Aremania Arema pertama kali menggunakan jasa pemain asing pada kompetisi Liga Indonesia 2 1995 hingga 1996 Saat itu ada duo Australia yang menjadi kekuatan squad Singoedan yakni Alex Toykos dan Michael McBride Tercatat ada 17 pemain asing dari negara anggota AFC Benua Asia atau Australia dan 30 pemain dari negara Benua Afrika 11 pemain dari negara Benua Eropa 39 pemain dari negara Benua Amerika Jumlah itu sudah termasuk pemain asing musim ini Renzi Yamaguchi, Adilson Maringa, dan Carlos Fortes Berikut 7 pemain asing Arema yang paling dikenang Aremania hingga saat ini Di urutan pertama ada Rodrigo Santoni Rodrigo Santoni memperkuat Arema di Indonesia Super League 2021 hingga 2012 Yang paling diingat Aremania dari penyerang asal Argentina itu tentu aksi-aksi konyolnya di lapangan Santoni dikenal kerap justru menggagalkan peluang pencetak gol dari teman satu timnya sendiri Di urutan kedua ada nama Paco Rubio Paco Rubio bisa dibilang sebagai pemain bengal pertama Arema Penyerang asal Chile itu memakai seragam Arema di Ligina 4.997 hingga 1998 Dan Ligina 6.999 hingga 2000 Permainan keras dan lugas menjadi ciri khas penampilan Paco di lapangan Di urutan ketiga ada nama Franco Hita Franco Hita adalah salah satu penyerang andalan Arema di ajang Ligina 11-2005 putaran kedua dan Ligina 12-2006 Dalam satu setengah musim pemain asal Argentina itu melesakan 10 gol di Liga Dan mempersembahkan trofi juara Copa Indonesia 2005 dan Copa Indonesia 2006 Di urutan keempat ada nama Emma Leu Sergei Emma Leu Sergei menjadi mesin gol Arema di Ligina 11-2005 putaran kedua Ligina 12-2006, Ligina 13-2007 hingga 2008 Dan ISL 2008 hingga 2009 putaran pertama Total 25 gol dilesakan penyerang asal Kamerun itu Trophy juara Copa Indonesia 2005 dan Copa Indonesia 2006 juga dipersembahkannya Di urutan kelima ada nama Noh Alam Shah Noh Alam Shah hadir di skuad Arema saat menjuarai Indonesia Super League 2009-2010 Dan berlanjut ke musim selanjutnya Penyerang asal Singapura itu mencetak 23 gol dalam 2 musim bersama Arema Penyerang asal Singapura itu mencetak 23 gol dalam 2 musim bersama Arema Hingga kini masih banyak Aremania Aremanita yang mengidolakannya Di urutan ke enam ada nama Makan Konate Makan Konate datang ke Areman di tengah musim Liga 1 2018 dari Sriwijaya FC untuk menyelamatkan Areman dari jerat degradasi Total 29 gol dibuat gelandang asal Mali itu dalam satu setengah musim Sementara gelar juara Piala Presiden 2019 menjadi kenangan manisnya di Arema Di urutan terakhir ada nama Arthur Junha Arthur Junha cukup lama membela Arema Tepatnya sejak Liga 1 2017 hingga Liga 1 2018 Stoppar asal Brazil ini selalu menciptakan gol kegawang lawan dengan total 4 gol Koleksi trofinya antara lain Trofeo Bayangkara Cup 2017 Piala Presiden 2017 Dan juara Piala Presiden 2019 Wah, menurut kalian siapa sih mantan pemain asing Arema FC yang bikin kalian gak bisa move on? Nantikan update berita-berita tentang Arema dan sepak bola Salam Satu Jiwa, Arema Terima kasih telah menonton!